Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tani 7 Di video kali ini saya akan berbagi tips Cara untuk menyuburkan tanaman buncis Dan tanaman buncis ini terlihat kurus dan kurang subur Dan wajar saja tanaman ini kurus Karena hanya memanfaatkan lahan bekas ya Bekas tanaman cabai dan juga bunga kol Tapi tak perlu khawatir Di sini saya akan memberikan tips Dan memberikan tips pupuk untuk menyubur dari tanaman buncis tersebut Dan seperti apa pemupukannya Silahkan simak video ini sampai dengan selesai Tapi alangkah baiknya Untuk teman-teman semua yang belum bergabung Silahkan subscribe dulu channel ini Agar mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru Baik teman-teman semua Pertama-tama teman-teman semua Harus menyiapkan satu drum air yang berisi kurang lebih sekitar 200 liter ya Karena disini saya akan menggunakan atau melakukan sistem kocer ya Dan kita langsung saja untuk ke pupuknya Untuk pupuknya disini saya menggunakan dua jenis saja Campuran dari KNO merah dan juga CNG ya Dan satu bungkus KNG dan juga satu bungkus KNO merah ini Cukup untuk satu drum air yang kurang lebih berisi sekitar 200 liter ya Ini sudah cukup untuk pengocoran pertama ya Di usia buncis kurang lebih sekitar dua minggu ini Jangan terlalu banyak menggunakan bahan ini ya tentunya Dan ingat untuk teman-teman semua ini bukan endorse atau sejenis yang lainnya Saya tidak dibayar sepeserpun dengan produk ini ya Ini berdasarkan dengan pengalaman pribadi saya Untuk melebatkan sekaligus memperbanyak tunas pada tanaman buncis Sebelum ke proses pengocoran Tak lupa juga ini diaduk terlebih dahulu Hingga merata tercampur dengan air Dan bahan ini tentunya juga mudah larut di dalam air ya Diaduk sebentar saja Ini langsung tercampur dengan air secara merata Baik teman-teman semua Kita langsung saja ke proses aplikasi Dan satu durum yang berisi kurang lebih sekitar 200 liter itu Cukup untuk 2000 lubang atau 2000 tanaman buncis Sudah cukup ya Untuk satu durum itu Dan untuk teman-teman semua bisa mengelakukan atau mengaplikasikan cara ini Sekitar satu minggu sekali sudah cukup ya Untuk menyuburkan sekaligus memperbanyak tunas pada tanaman buncis Baik teman-teman semua Mungkin sekian video dari saya untuk kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh